You are the one who made me fall in love You are the one who made me fall in love Hai hai Miss Lopa, kembali lagi di channel Miss Cherry Wiz Yap dir, kali ini Miss kembali lagi menyapa kalian semua tepatnya masih dengan sesi berita para aktor dan aktris China Lebih tepatnya guys, di video kali ini Miss akan kembali membawakan sebuah berita dari aktris cantik Wang Churen dimana kali ini ada sebuah berita yang sangat pengharukan dimana guys, bukanlah komentar kebencian dimana netizen ini memberikan pembelaan kepada Wang Churen membuat para penggemar sangat bahagia serta terharu netizen ini memberikan klarifikasi terkait dengan Wang Churen saat di lokasi syuting drama hit Spyworks of My Heart nama Wang Churen belakangan ini memang tengah menjadi sorotan banyak netizen setelah dirinya membintangi drama hit Spyworks of My Heart bersama dengan aktor yang yang di kalangan netizen China sendiri bukannya disorot dengan secara positif Wang Churen justru terlibat banyak kontroversi setelah perannya sebagai si jin dalam drama tersebut mulai dari kritikan serta hal yang tidak tahu apa penyebabnya serta kontroversi yang terkesan sangat sepele hingga disebut memiliki kepribadian yang sangat buruk oleh netizen China Wang Churen telah menjadi sasaran banyak komentar kebencian dari netizen China namun baru-baru ini seorang netizen yang ada di lokasi syuting drama hit Spyworks of My Heart memberikan pernyataannya dengan membela aktris Wang Churen menurut dirinya Wang Churen tidak seperti yang diberitakan di internet dan ia telah dua kali bertemu dengan pemberan Spyworks of My Heart tersebut di lokasi syuting aku telah menonton kegiatan syuting Wang Churen dua kali dan aku juga melihat Wang Churen untuk kedua kalinya dia punya wajah yang sangat halus, tinggi, dan ramping netizen tersebut juga mengungkapkan Wang Churen memiliki sikap yang tenang saat menunggu gilirannya syuting dan lebih memilih untuk duduk diam di samping dia duduk di samping dan menunggu dengan tenang ketika dia tidak syuting ada adegan di mana mereka berjalan dengan dokter ketika aku memasuki kantor dan beberapa perawat kami keluar dan melihat ke arah Wang Churen tanpa sadar dia pun menanggapiku dengan senyuman dan memberiku perasaan bahwa dia adalah seorang gadis yang pendiam dan introper sontak saja, postingan netizen yang mengatakan berada di lokasi syuting yang sama dengan Wang Churen membuat banyak penggemar mulai memenuhi kolom komentar kebanyakan dari mereka merasakan terima kasih kepada postingan netizen tersebut karena telah bersedia memberikan pembelaan kepada Wang Churen dibalik semua kontroversi yang menerpanya berikut ini beberapa komentar netizen terhadap postingan dari netizen tersebut terima kasih wanita cantik karena masih bersedia berdiri dan berbicara untuk Wang Churen terima kasih blogger kamu benar-benar berhubungan dengannya jika tidak banyak orang akan mengambil arti di luar konteks untuk memfitnahmu terima kasih saudari karena berbicara untuk Churen berhati-hatilah untuk melindungi diri sendiri melihat wawancaranya ketika ia berusia 19 tahun aku juga dapat merasakan bahwa dia tidak terlalu ramah tetapi dia sangat kooperatif dan interaktif dia menjawab semua pertanyaan dengan sangat serius dan dia sering pemalu tetapi tersenyum dia juga gugup tetapi dia perlahan beradaptasi dengan sifat pekerjaannya terkadang dia tidak bisa berbohong dia sangat imut nah mislapa itu tadi beberapa komentar-komentar yang dilayangkan netizen China terhadap postingan sang blogger tersebut yang membela aktris Wang Churen yang hampir semuanya berterima kasih karena orang tersebut telah bersedia berada di garda terdepan serta membela aktris Wang Churen di saat banyaknya netizen China yang justru menyudutkannya bahkan tanpa tahu apa kesalahannya pada intinya para penggemar pun bisa menyimpulkan kalau Wang Churen merupakan seorang yang introvert dan pemalu dimana guys seringkali Wang Churen yang notabene merupakan seorang yang introvert dan pemalu serta tidak banyak bicara terkadang ekspresinya ketika diam malahan disalah artikan oleh netizen yang mengatakan bahwasannya ia sangat sombong dan juga marah padahal ekspresinya memang seperti itu hanya sejak ia sedang diam ekspresinya tersebut seringkali menjadi bahan nyinyiran netizen dan julid yang mengatakan bahwasannya Wang Churen merupakan aktris yang sombong dan tidak ramah padahal dia adalah seorang aktris yang pendiam dan tidak banyak bicara alias introvert seperti yang telah dikatakan oleh netizen yang menuliskan pembelaannya kepada Wang Churen di blogernya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati